Apakah kamu marah? Apakah Anda tidak yakin? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak bergerak, dan sama sekali tidak menganggap serius kelompok orang ini. Tapi percuma saja. Betapapun marahnya sekelompok semut, manusia bisa menamparkan mereka sampai mati dengan satu tamparan, dan tidak akan ada sisa yang tersisa. Bahkan muhauran dipukuli olehku dengan satu pukulan. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan bilang aku menindasmu. Aku hanya berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku. Jika kamu mematahkan pertahananku dan membuatku mundur setengah langkah, aku kalah. Dia berbicara dengan nada marah. Ah ah ah, anak ini sangat menyebalkan. Aku tidak tahan dengan bajingan ini sedetikpun. Dia berani berdiri di sini dan membiarkan kita memukulnya. Ada batasan untuk meremehkan orang. Apa yang kamu takutkan? Anak ini ingin mati? Jadi ayo bantu dia. Ayo kita lakukan bersama-sama dan kalahkan bajingan ini sampai dia setengah lumpuh. Satu demi satu, anggota Klop Kendo sangat marah. Di provokasi seperti ini, bahkan manusia tanah liat pun akan marah. Jika mereka tetap tidak menanggapi, maka mereka benar-benar pengecut. Wuss. Dalam sekejap, lusinan Master Klop Kendo melompat keluar, mengeluarkan pedang panjang mereka, dan menebas tubuh Xiaoping, mencoba memotong Xiaoping setengah mati. Namun hasilnya sudah bisa ditebak. Xiaoping menjalankan keterampilan perlindungan tubuh utara gelap, dan pedangki diblokir sekaligus, mengeluarkan suara dentuman, tetapi tidak ada serangan yang dapat mematahkan pertahanannya. Gemerincing gelombang-gelombang-gelombang. Menderita serangan ini, tubuh Xiaoping segera melonjak dengan arus hangat, seolah-olah kekuatan dari Tuhan yang tak terhitung jumlahnya menepuk tubuhnya, membantunya meredam fisiknya dan mencerahkannya. Terlalu lemah, terlalu lemah, bahkan tidak cukup untuk menggelitikku. Xiaoping berteriak. Sial, pergilah ke neraka. Tidak cukup menggelitik, mari kita lihat bagaimana langkah ini berhasil. Oin Vital, serang titik vital bajingan ini, tendang bolanya, saya tidak percaya dia sekuat itu, tidak ada titik buta. Satu demi satu, anggota klub kendo berteriak dan menggunakan segala macam trik, mencoba menyerang titik vital Xiaoping, menemukan kekurangannya, dan memberinya pukulan fatal. Tapi itu semua sia-sia, teknik perlindungan tubuh dark north adalah teknik budidaya serbaguna, menutupi seluruh tubuh dengan rapat, tidak peduli bagian mana yang diserang orang-orang ini, tetap sama. Kecuali kekuatan ofensifnya jauh melebihi kekuatan pertahanannya, dia tidak akan bisa melukai Xiaoping sedikitpun. Bisa dibayangkan bahwa anggota klub kendo mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mengoperasikan ki sejati di tubuh mereka, dan membombardir Xiaoping dengan gila-gilaan, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, mereka semua tergeletak di tanah karena kelelahan. Ki sejati di tubuh mereka dengan cepat habis, dan wajah mereka pucat pasi. Seolah-olah mereka telah diperkosa selama 3 hari 3 malam oleh seorang wanita yang beratnya lebih dari 300 kg. Apa yang salah? Dia baru bertarung sebentar dan dia sudah kehabisan tenaga. Apakah anggota klub kendo tidak makan? Atau beginikah biasanya kalian berlatih, menjemur jaring selama 3 hari dan memancing selama 2 hari? Xiaoping merasa bahwa efek temper pada tubuh telah menurun secara signifikan. Dia berteriak dengan ketidakpuasan, tidak heran kamu tidak dapat menerobos ke alam master bela diri setelah tinggal di Universitas Yanhuang selama beberapa tahun. Kamu semua sangat tidak ambisius. Kamu adalah aib bagi mahasiswa Universitas Yanhuang. Tahukah kamu bahkan orang tuamu pun merasa malu padamu? Anda. Sialan kamu, Xiaoping, aku akan membunuhmu. Bukan urusan ibumu apakah kamu dipromosikan ke alam master bela diri atau tidak. Pantatku memerah. Apa yang kamu tahu? Tahukah kamu betapa kerasnya aku bekerja dalam kultifasiku? Mendengar kata-kata tersebut, para anggota klub kendo mengertakan gigi dan sangat marah hingga asap keluar dari kepala mereka. Tidak ada keraguan bahwa setelah bertahun-tahun berlatih, mereka masih belum bisa menerobos ke alam master bela diri dan menjadi anggota elit. Ini menyakitkan hati mereka. Biasanya, tidak ada yang berani mengungkap bekas luka ini, tapi sekarang Xiaoping terang-terangan mengatakannya. Bisa dibayangkan betapa sedihnya mereka, dan mereka bahkan ingin membunuh Xiaoping. Bang bang bang. Sekelompok anggota klub kendo menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mati-matian menyerang Xiaoping, seperti para pejuang gunung Serigala Gading yang siap mati. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan serangan mereka tidak berpengaruh. Satu jam kemudian, semua anggota klub kendo terjatuh ke tanah. Mereka seperti anjing, terengah-engah dan berkeringat, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Mereka sangat sedih. Orang ini hanyalah monster. Mereka terus menyerang Xiaoping, tapi mereka tidak bisa mengalahkannya. Sebaliknya, mereka kelelahan. Sepertinya hanya ini yang bisa kamu lakukan. Kalau begitu, aku akan mengambil pelakatnya. Xiaoping merasa nyaman, seolah-olah dia memasuki sauna dan dipijat. Otot dan tulangnya sangat nyaman. Dia juga tahu bahwa kelompok anggota klub kendo ini tidak memiliki kekuatan lagi, dan tidak ada gunanya terus menstimulasi mereka. Dengan swash, dia melompat ringan dan segera menurunkan pelakat klub kendo. Tidak, 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 hentikan, segera hentikan. Jika berani merampas pelakat klub kendo, Anda akan menjadi musuh klub kendo. Semua senior klub kendo tidak akan melepaskan Anda. Anda akan menjadi sasaran kritik publik. Andalah sasarannya kritik publik, tahukah Anda itu? Satu demi satu, anggota klub kendo berteriak putus asa, dan mata mereka terbuka lebar. Mereka bisa membayangkan betapa buruknya jika pelakat klub kendo mereka dirampas. Diperkirakan para senior klub kendo akan marah besar, dan mereka juga akan dimarahi dan dihukum berat. Yang lebih penting lagi, mereka akan menjadi bahan tertawaan bagi banyak klub seni bela diri Universitas Yanhuang. Mereka tidak akan pernah melihat terang hari. Namun, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dan menghentikan Xiaoping. Mereka hanya bisa menyaksikan Xiaoping mengambil pelakat klub kendo, yang membuat mereka semakin marah. Itu bukan urusanku. Kalau kamu punya nyali, minta mereka menggigitku. Xiaoping memandang dengan jijik rengekan kelompok anjing Tunawisma ini. Dia membawa pelakat klub kendo, menepuk pantatnya, dan berjalan pergi. Dia tidak peduli dengan apa yang disebut ancaman dari orang-orang ini. Sialan, Xiaoping, klub kendo kami benar-benar tidak bisa berdamai denganmu. Oh, nenek moyang klub kendo, kami mohon maaf dan telah mempermalukan reputasi Anda. Memalukan? Ini sangat memalukan. Plakatnya telah diambil paksa. Bagaimana kita bisa menghadapi para senior klub kendo? Bagaimana kita bisa menghadapi pertanyaan mereka? Reputasi klub kendo selama ratusan tahun telah hancur di tangan kita. Xiaoping yang tak tahu malu, tunggu saja. Cepat atau lambat, kamu akan kurang beruntung. Kamu tidak akan bangga seumur hidup. Tunggu dan lihat saja. Astaga, serang dia sampai mati. Kirimkan sambaran petir dan serang dia sampai mati. Orang seperti itu sungguh tak tahu malu. Satu demi satu, anggota klub kendo menjadi gila. Mereka sangat marah hingga asap keluar dari kepala mereka. Bahkan ada yang langsung pingsan di tanah. Yang lain berjuang untuk mengejarnya, tapi terjatuh setelah beberapa langkah. Masing-masing dari mereka menatap Xiaoping dengan mata terbelalak saat dia pergi dengan santai. Klub kendo yang besar sebenarnya mengizinkan bajingan ini masuk seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. 362. Saat ini, di dojo Universitas Yanhuang, sebuah pelakat emas ditempatkan di pintu masuk. Tiga kata tertulis di sana, klub Sabredao. Kata-katanya ditulis dengan gaya ular, memancarkan aura mendominasi. Pada saat ini, sekelompok anggota klub Sabredao berkumpul di dalam pintu. Apakah kamu sudah menerima beritanya? Xiaoping yang pengecut dari sebelumnya tiba-tiba muncul. Saya sudah lama mendengarnya. Bagaimana mungkin saya tidak mendengar beritanya? Pada dasarnya, seluruh Universitas Yanhuang mengetahuinya. Anak itu sangat berani. Dia pergi dan mengalahkan seluruh klub Sabredao sendirian. Bahkan Presiden klub Sabredao dikirim ke rumah sakit oleh anak itu. Saya ingin tahu apakah dia bisa disembuhkan. Xiaoping itu sangat mendominasi. Dia bahkan berani menantang klub Sabredao sendirian. Anggota klub Sabredao itu juga idiot. Anak itu datang mencari masalah. Bagaimana dia bisa bertarung sendirian? Dia seharusnya mencari orang untuk menumpuknya. Mereka sudah menumpuknya. Tidak ada gunanya. Dia bahkan berdiri di tempatnya dan membiarkanmu memukulnya. Sebaliknya, dia kelelahan. Pada akhirnya, Xiaoping masih penuh energi. Dia bahkan melawan. Akibatnya, rombongan anggota klub Sabredao dipukuli hingga berteriak. Konon teriakan mereka terdengar dari jarak 3 km. Bukankah begitu? Yang terburuk adalah bahkan pelakat klub Sabredao pun diambil. Mereka kehilangan seluruh mukanya. Anak itu sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada klub Sabredao. Mendengarnya saja sudah menyakitkan. Klub Sabredao yang bermartabat sebenarnya dikalahkan oleh mahasiswa baru. Bahkan presidennya dikirim ke rumah sakit. Reputasi klub Sabredao yang telah dibangun selama ratusan tahun hancur. Saya tidak tahu apa yang dirasakan muhaoran sekarang. Kurasa dia bahkan ingin membunuh anak itu. Aku tidak menyangka anak itu menjadi begitu kuat. Dia benar-benar bisa mengalahkan klub Sabredao. Ini sangat menakutkan. Dikatakan bahwa selama 3 hari itu, dia tidak menghindari pertempuran. Dia hanya berada pada titik kritis dalam kultifasinya. Tujuannya adalah untuk menerobos ke surga ke-8 seniman bela diri. Pada akhirnya, dia berhasil. Oleh karena itu, dia menantang klub Sabredao dan memukuli mereka hingga ibu mereka sendiri tidak dapat mengenali mereka. Mahasiswa baru yang menakutkan. Kudengar dia hanyalah seniman bela diri surga ke-5 ketika dia baru saja masuk Universitas Yanhuang. Dalam waktu sesingkat itu, dia maju ke surga ketiga. Kalau tidak, kenapa orang bilang dia monster? Kecepatan peningkatannya seperti menerbangkan pesawat luar angkasa. Para anggota klub Sabredao sedang berdiskusi dengan sengit. Mereka semua terkejut dengan berita bahwa Siaping sendirian menantang klub Kendo. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa mahasiswa baru yang mereka anggap remeh akan begitu galak. Klub Kendo tidak dapat menemukan satu orang pun untuk menghadapinya. Sebaliknya, sekelompok anggota klub Kendo dipukuli hingga babak belur, bahkan pelakat mereka dirampas. Apakah menurutmu anak itu akan datang ke klub Sabredao kita lain kali sejak dia menantang klub Kendo? Seorang anggota klub Sabredao tiba-tiba berkata. Dia juga ingat bahwa klub Sabredao miliknya juga mengkritiknya di forum. Kata-kata yang mereka gunakan tidak kalah kejamnya dengan kata-kata di klub Kendo. Terutama presiden mereka, Ju Zijian, yang memarahinya dengan sangat kasar, seolah-olah dia punya dendam terhadap Siaping. Mendengar ini, wajah Ju Zijian berubah menjadi sedikit hijau. Dia juga telah memikirkan hal ini. Karena Siaping sangat kejam, dia tidak akan puas hanya berurusan dengan klub Kendo. Mungkin dia juga akan berurusan dengan Sabredao. Sejujurnya, meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Muhaoran. Kekuatan mereka harus setara. Karena Siaping dapat dengan mudah mengalahkan Muhaoran, mungkin tidak sulit baginya untuk mengalahkan dirinya sendiri. Bunuh dia jika dia datang. Apa yang perlu ditakutkan? Apakah menurutmu Klub Sabredao kita adalah penurut yang bisa ditindas oleh Siaping sesuka hati? Apakah kamu bercanda? Seorang anggota Klub Sabredao melihat wajah presidennya menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi hijau. Dia segera melompat keluar dan berteriak, mengatakan bahwa Klub Sabredao sama sekali tidak takut pada Siaping. Itu benar. Semua orang di Klub Sabredao kita pandai menggunakan pedang. Kita semua galak dan dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Bagaimana pendekar pedang banci itu bisa dibandingkan dengan kita? Jika anak itu berani datang, kami akan membunuhnya. Itu benar. Aku tidak membual. Semua orang di Klub Sabredao kita adalah elit, dan jumlah anggota Klub Kendo kita dua kali lipat. Kita bisa membunuhnya hanya dengan seteguk air liur dari kita masing-masing. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Benar. Kita punya begitu banyak orang. Bagaimana orang-orang tak berguna di Klub Kendo itu bisa dibandingkan dengan kita? Jika Siaping tahu apa yang baik untuknya, dia tidak akan dengan bodohnya datang ke Klub Sabredao untuk mengadili kematian. Jika tidak, kami akan memberitahu dia mengapa bunganya begitu merah. Para anggota Klub Sabredao berteriak dengan agresif. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan cermat, seseorang dapat mengetahui bahwa mereka kurang lebih kurang percaya diri. Mereka secara khusus menekankan kata, banyak orang. Bagaimanapun, kekuatan Klub Kendo dan Klub Sabredao sebenarnya hampir sama. Jika Siaping bisa menghancurkan Klub Kendo sendirian, tidak masalah baginya untuk menghancurkan Klub Sabredao. Meski diuntungkan dalam jumlah, mereka tetap merasa sedikit bersalah. Pemimpin persekutuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Siaping ada di sini. Pada saat ini, seorang siswa berlari masuk dengan panik, berteriak putus asa dengan ekspresi panik di wajahnya. Apa? Siaping ada di sini? Bajingan, dewa wabah itu ada di sini. Beraninya dia datang. Semuanya, ambil senjatamu. Ambil senjatamu sekarang. Tiba-tiba sekelompok orang itu kaget dan berteriak seperti burung yang dikejutkan hanya dengan dentingan busur. Bang! Tiba-tiba, pintu itu dihancurkan oleh sebuah pukulan, dan sebuah lubang besar muncul. Kayu pecah beterbangan kemana-mana, dan asap mengepul. Sesosok keluar dari luar, itu adalah Siaping. Seseorang menoleh dan melihat lebih dari selusin anggota Klub Sabredao tergeletak di tanah. Mereka dipukuli habis-habisan dan meratap di tanah. Wajah mereka bengkak seperti roti, dan berbusa dari waktu ke waktu. Wajah para anggota Klub Sabredao menjadi pucat. Bicaralah tentang iblis. Setelah bajingan ini memilih Klub Kendo, giliran mereka selanjutnya. Dia bahkan tidak memberi mereka waktu untuk mencerna apa yang telah terjadi. Itu terlalu mendadak. Pada saat ini, Presiden Klub Sabredao, Juzijian, segera berdiri dan berteriak dengan marah pada Siaping. Siaping, apa yang kamu lakukan di Klub Sabredao? Beraninya kamu menyakiti anggota Klub Sabredao? Tahukah Anda bahwa ini melanggar peraturan sekolah? Jika kamu pergi sekarang, aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke kantor urusan akademik. Kamu harus menanggung konsekuensinya, mengerti. Dia berkata dengan tegas, mencoba mengintimidasi Siaping. Aku di sini hanya untuk berdebat. Siaping mengepalkan tangannya dan memecahkannya. Bukankah yang disebut Klub Seni Bela Diri hanyalah tempat di mana para siswa bisa bertarung secara legal? Kalaupun dilaporkan ke kantor urusan akademik, tidak akan ada yang peduli. Ayolah, bukankah kamu ingin pertarungan yang adil denganku? Aku akan mengabulkan keinginanmu sekarang. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan oleh Klub Sabredao. Mereka berani bersikap sombong di depanku. Dia menatap presiden Klub Sabredao, Ju Zijian, dan memancarkan aura yang menakutkan. Dia sendirian, tapi dia memancarkan aura pasukan yang kuat, menekan seluruh Klub Sabredao. 363. Baiklah, apa yang kamu lakukan jelas-jelas menantang Klub dan melakukan pembunuhan. Ju Zijian berkata dengan marah, bagaimana bisa ada orang sepertimu? Melukai lebih dari selusin penjaga gerbang saat kamu tiba dan menyerang kami dengan tidak bermoral. Apakah ada penantang sepertimu? Segera minta maaf padaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dia mengutup dan mencoba menggunakan moralitas untuk menahan Siaping. Apakah kamu takut? Siaping menatap ke langit dan menghela nafas panjang. Saya sangat kecewa. Saya pikir setiap orang yang bergabung dengan Klub Sabredao akan menjadi pemberani dan tidak takut pada apapun. Tapi apa yang saya lihat sekarang? Pengecut, penakut, dan tidak ada bedanya dengan pengecut. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk melawanku. Mereka bahkan lebih buruk dari Klub Kendo. Bahkan jika Klub Kendo gagal dan musnah total, setidaknya mereka berjuang sampai akhir dan dianggap pahlawan. Tapi bagaimana dengan kalian? Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Bagaimana orang sepertimu bisa mempelajari pedang? Dia memandang mereka dengan jijik. Apakah tamu? Ju Zijian dan yang lainnya menatap Siaping dengan marah. Kemarahan mulai muncul, dan mereka merasa seolah-olah Siaping telah menamparkan wajah mereka dengan keras. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Apakah aku salah? Seorang ahli pedang sejati lebih memilih mematahkan daripada menekuk. Mereka tidak dapat dihentikan dan memiliki aura tak tertandingi yang mampu membunuh semua musuh. Lihatlah kalian sekarang. Kalian bahkan tidak memiliki keberanian untuk mempelajari pedang. Kalian sama sekali tidak berguna. Kembali ke ladangmu. Baiklah, aku tidak akan menyusahkan kalian hari ini. Jangan sampai orang lain menertawakanku karena pengecut yang menindas. Dia ingin berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. Berhenti di sana. Ju Zijian melangkah maju dan berteriak dengan marah untuk menghentikan kepergian Siaping. Kamu ingin pergi setelah mengatakan itu? Apa menurutmu semudah itu? Dia menatap Siaping dengan marah dan merasa paru-parunya akan meledak. Itu benar. Tarik kembali apa yang kamu katakan tadi. Beraninya kamu mengatakan bahwa kami lebih buruk daripada banci di klub kendo. Tutup mulutmu sekarang juga. Kamu bilang kami tidak cukup baik untuk mempelajari pedang. Apa yang kamu tahu? Banyak anggota masyarakat Sabredao menjadi gila. Jika mereka membiarkan Siaping pergi hari ini, orang yang suka mengoce ini mungkin mulai menyebarkan desas-desus bahwa anggota masyarakat Sabredao takut melawannya. Itulah sebabnya mereka mengancamnya. Pada saat itu, apa yang dipikirkan orang lain di Universitas Yanhuang? Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik pedang Dao, tapi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Siaping. Masa depan apa yang dimiliki orang seperti itu? Dia sebaiknya pulang dan menanam ubi jalar. Meski klub kendo telah gagal dan pelakat mereka telah dirampas, mereka tetap berjuang sampai akhir. Kesenjangan antara klub Sabredao dan klub Sabredao terlihat jelas. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka membiarkan Siaping pergi. Tidak puas, datang dan mati. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kirimkan adikmu. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh si idiot ini. Beraninya kamu menerobos masuk ke dalam perkumpulan Sabredao milikku. Kamu sedang mendekati kematian. Baco dia sampai mati. Jangan menahan diri. Aku akan membayar biaya pengobatannya. Semua anggota masyarakat Sabredao berteriak-teriak. Kemarahan mereka mencapai puncaknya. Dengan dentang, mereka mengeluarkan pedang mereka dan menebas Siaping. Saberki memenuhi udara. Yang pertama menyerang adalah Ju Zijian. Serangannya sangat menggemparkan. Saberki yang mengerikan meletus seolah-olah seekor banteng yang mengamuk muncul di belakangnya, mengguncang gunung dan bumi. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan Muhaoran. Karena Ju Zijian juga merupakan keturunan langsung dari keluarga raja, ia memiliki garis keturunan banteng yang mengamuk dan dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Dengan tebasan pedangnya, dia bisa membelah sebuah batu besar seberat ratusan ton menjadi dua. Dia bahkan bisa memecahkan tanah sepanjang satu kilometer. Bagaimana serangan dari pembangkit tenaga listrik seperti itu bisa diabaikan? Mata Siaping berbinar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan seluruh tanah berguncang. Auranya naik seolah-olah Buddha Fajra turun dengan kekuatan tak tertandingi. Cahaya kemasan melonjak dari tubuhnya, membuatnya tampak sangat sakral. Telapak tangan Buddha yang tak tergoyahkan. Dengan tamparan telapak tangannya, udara bergemuruh. Telapak tangannya diselimuti cahaya kemasan seolah terbuat dari emas. Setelah maju ke cakrawala petarung delapan, kekuatan serangannya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Tamparan ini bagaikan telapak tangan emas yang menerpa udara. Setiap garis di telapak tangan terkondensasi menjadi suatu substansi, seolah-olah Buddha sedang melantunkan mantra dan memiliki kekuatan untuk menaklukkan setan. Bang! 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 Sebuah tamparan mendarat di depan Ju Zijian. Sabreki segera hancur berkeping-keping, pecah sedikit demi sedikit. Getaran mengerikan datang dari udara saat kekuatan itu menembusnya. Ah! Ju Zijian sama sekali tidak bisa menahan tamparan kekuatan penuh siaping. Dia dikirim terbang dan pedang di tangannya dikirim terbang oleh kekuatan seperti banjir ini. Tangannya mati rasa. Dengan bunyi gedebuk, tubuhnya menabrak dinding di kejauhan setelah terbang lebih dari seratus meter. Sebuah lubang berbentuk manusia terbentuk saat puing-puing beterbangan ke segala arah. Apakah kamu bercanda? Para anggota klub Sabre Dao tercengang. Mereka sudah tahu bahwa siaping, yang menyapu klub Sabre Dao, sangat ganas. Dia mengalahkan Muhaoran, yang dikenal tak terkalahkan di alam petarung, hanya dengan satu gerakan sederhana. Namun, mereka tidak menyangka bahwa siaping benar-benar akan mengirim Ju Zijian, yang hampir tak terkalahkan di mata mereka, terbang hanya dengan satu serangan telapak tangan. Seolah sedang memukul lalat, Ju Zijian terbanting ke dinding, tidak bisa keluar. Ah ah ah, saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Ju Zijian menjadi gila, dia berada di ambang gangguan mental. Menghadapi mahasiswa baru yang levelnya lebih tinggi darinya, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dan dikirim terbang dengan sebuah tamparan. Dia terluka parah. Jika dia benar-benar lemah, lalu apa gunanya semua kerja keras yang dia lakukan untuk menekan budidaya pejuang sembilan cakrawala dan tidak memasuki alam master bela diri? Bukankah itu mengejeknya karena melakukan pekerjaan tidak berguna selama tiga tahun terakhir? Dia sama sekali tidak bisa menerima hasil seperti itu. Bising. Siaping melirik Ju Zijian dan mengirimkan serangan telapak tangan ke udara. Dengan ledakan, cetakan telapak tangan yang menakutkan menghantam tubuh Ju Zijian dari jarak ratusan meter, langsung menjatuhkannya sepenuhnya dan membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Sialan, ayo pergi. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Balaskan dendam presiden. Bunuh bajingan ini. Para anggota klub Sabredau semuanya menjadi gila. Anak ini bahkan tidak melepaskan yang terluka dan membuatnya pingsan sepenuhnya. Dia bahkan melakukannya di depan mereka. Dia meremehkan mereka. Mereka semua menjadi gila. Mereka bergegas maju dan membentuk formasi pedang, sepertinya mengepung Siaping. Bodoh. Siaping seperti seekor harimau di antara kawanan domba. Dia sama sekali tidak takut dengan teknik pedang anggota klub Sabredau. Mengandalkan teknik perlindungannya yang kuat, dia menghadapi aura pedang mereka secara langsung. Setiap pukulan dan tendangan bagaikan senjata yang menakutkan. Sepanjang jalan, anggota klub Sabredau dipukul satu persatu. Mereka semua diterbangkan seolah-olah sedang diinjak gajah. Mereka menabrak tembok dan, seperti Juzijian, pingsan dan kehilangan kemampuan bertarung. 364. Aku akan mengambil pelakat ini. Kalian tidak perlu memberikannya kepadaku. Dengan suara deras, Siaping melompat dan mengambil pelakat Sabredau Society dari pintu masuk. Berhenti, hentikan sekarang juga. Pelakat ini adalah harta karun yang diwariskan dari generasi pertama masyarakat Sabredau. Beraninya kamu mengambilnya. Jika kamu berani mengambilnya, masyarakat Sabredau akan bertarung sampai mati bersamamu. Melihat ini, selain mereka yang tersingkir, anggota masyarakat Sabredau lainnya berteriak dengan marah. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka ingin memakan Siaping hidup-hidup. Pelakat masyarakat Sabredau ditinggalkan oleh presiden pertama dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ia memiliki sejarah ratusan tahun dan telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Bisa dikatakan bahwa pelakat ini merupakan bukti kejayaan masyarakat Sabredau dari generasi ke generasi. Sejak berdirinya perkumpulan ini, perkumpulan tersebut tidak pernah diruntuhkan. Itu adalah peninggalan sejarah yang mewakili kehormatan. Setiap anggota masyarakat Sabredau akan bangga dengan pelakat ini, yang mirip dengan peringatan leluhur. Namun, itu telah diambil oleh bocah ini tanpa ragu-ragu. Ini seperti tamparan keras di wajah mereka dan beberapa suap dahak. Mereka telah kehilangan martabat. Bertarung sampai mati. Mendengar ini, Siaping menyipitkan matanya, memperlihatkan kilatan berbahaya saat dia menatap anggota masyarakat Sabredau. Menarik. Karena ini adalah pertarungan sampai mati, kenapa aku tidak melumpuhkan kalian semua saja? Bukan ide yang buruk untuk menjadi Kasim seumur hidup kalian. Dia memancarkan aura pembunuh. Dalam sekejap, semua orang yang hadir ketakutan. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura pembunuh mengerikan yang keluar dari Siaping, terutama pada bagian tertentu dari tubuh mereka. Mereka segera tahu bahwa bajingan ini pasti tidak bercanda. Jika dia terus memprovokasi mereka, mereka takut bagian tubuh tertentu akan terluka parah. Maafkan aku, kakak, kami. Kami sebenarnya hanya melontarkan kata-kata. Kami hanya membual di sini. Salah satu siswa tergagap. Dia sangat ketakutan hingga tubuhnya mulai gemetar. Iya, itu hanya sebuah pelakat bodoh. Kakak, kamu bisa mengambilnya jika kamu mau. Benar, tidak mudah bagi kakak untuk datang ke perkumpulan Sabredao. Sudah sewajarnya bagimu untuk mengambil kembali sebuah pelakat sebagai hadiah. Jangan khawatir, aku telah melumpuhkan orang yang baru saja berbicara omong kosong. Dia memiliki beberapa masalah dengan IQ-nya dan suka mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kuharap kakak tidak keberatan. Jika kakak masih peduli, kita masih bisa menghajarnya dan membiarkan kakak melampiaskan amarahnya. Kami semua tidak bersalah, tolong jangan libatkan kami. Para anggota klub Sabredao ketakutan setengah mati. Dengan gemetar, mereka menundukkan kepala dan meminta maaf. Jika siaping benar-benar mundur, mereka mungkin akan sengsara. Mereka semua akan menjadi cacat dan kasim. Bahkan jika bajingan ini dimintai pertanggung jawaban setelahnya, itu akan sia-sia. Bagaimanapun, mereka semua telah menjadi kasim, yang nasibnya lebih buruk daripada kematian. Apa gunanya mengejar tanggung jawab bajingan itu? Akankah hal itu mengembalikan hal terpenting dalam hidup mereka? Oleh karena itu, mereka semua ketakutan dan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar lagi. Mereka menundukkan kepala dan meminta maaf. Baiklah, aku akan melepaskanmu kali ini. Ingatlah untuk lebih berhati-hati lain kali. Melihat sikap orang-orang ini, siaping merasa sangat puas. Setelah memberi mereka pelajaran, dia membawa pelakat itu dan pergi dengan angkuh. Pada saat ini, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Atau lebih tepatnya, meskipun mereka menginginkannya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Dalam sekejap mata, siaping meninggalkan klub Sabredau. Melihat sosok siaping telah benar-benar menghilang dari pandangan mereka, para anggota klub Sabredau sangat marah dan akhirnya berani berbicara dengan keras. Itu keterlaluan. Bajingan itu benar-benar keterlaluan. Siswa yang gagap itu langsung mengumpat dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Wajahnya bengkak dan tampak seperti kepala babi setelah dipukuli oleh siaping. Mungkin perlu waktu beberapa hari sampai pembengkakannya meredah. Dia tidak hanya memukuli orang-orang di klub Sabredau kita, dia bahkan mengambil pelakat kita. Itu keterlaluan. Siswa lain meringis gelisah. Luka di tubuhnya terbelah dan darah mengalir keluar, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Dia memukuli kita dan bahkan menamparkan wajah kita. Dia sangat tidak tahu malu. Dia mencoba menjadikan klub Sabredau kita sebagai dendam mati. Hiks-hiks, kami telah mengecewakan para senior klub Sabredau. Reputasi ratusan tahun telah hancur di tangan kami. Sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir. Kita telah kehilangan seluruh martabat kita. Bagaimana mahasiswa Universitas Yan Huang yang lain akan memandang kita di masa depan? Aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membalas dendam. Semua orang di klub Sabredau dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka mengertakan gigi karena marah dan hanya ingin mencabik-cabik siaping. Penghinaan seperti itu tidak pernah terjadi. Beberapa dari mereka bahkan menitikkan air mata, meratap dan meratap dengan sedihnya. Tetapi anak itu terlalu menakutkan. Bahkan presiden kita, Ju Zijian, dan bahkan presiden klub Sabredau, Mu Haoran, bukanlah tandingannya. Dia menghajar mereka seperti anjing hanya dengan beberapa gerakan. Siapa lagi di antara anak itu? Mahasiswa biasa Universitas Yan Huang bisa menjadi tandingannya. Beberapa siswa mengertakan gigi karena sedih dan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Memang benar, bestart itu terlalu kuat. Dia sudah maju ke fighter level 8. Dia monster. Dia baru mahasiswa baru, tapi dia sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan klub Sabredau kita bukanlah tandingannya. Saya kira tidak banyak mahasiswa biasa di Universitas Yan Huang yang bisa mengendalikan B asteris jingan ini. Katakanlah, bahkan klub Sabredau kita telah dikalahkan. Bagaimana dengan klub lain? Benar, klub Sabredau kami bukanlah satu-satunya klub di seluruh Universitas Yan Huang yang menyerangnya. Klub-klub lain juga terlibat. Apakah anak ini akan memusnahkan semua klub di Universitas Yan Huang? Dia akan melenyapkan Universitas Yan Huang sendirian. Itu bukan lelucon. Saya harus mengatakan, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Banyak anggota klub Sabredau berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Jika siaping benar-benar memusnahkan semua klub seni bela diri di Universitas Yan Huang, ia mungkin akan membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal seperti itu belum pernah terjadi selama ratusan tahun sejak berdirinya Universitas Yan Huang. Namun, ada juga yang menantikannya. Kalau saja klub Sabredau dan klub Sabredau mereka tidak beruntung, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Akan sangat disayangkan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menghapusnya seumur hidup mereka. Namun, jika semua klub dikalahkan oleh Bestart ini, mungkin tidak akan menimbulkan banyak dampak jika klub Sabredau mereka dimusnahkan olehnya sendirian. Tentu saja, mereka tidak akan pernah mengucapkan pemikiran memalukan seperti itu dengan lantang meskipun mereka dipukuli sampai mati. Namun, pemikiran para anggota klub Sabredau benar. Siaping memiliki ide untuk memusnahkan semua klub seni bela diri di Universitas Yan Huang. Dia secara pribadi akan menemui orang-orang yang tidak setuju dengannya di forum untuk meminta penjelasan. 365 Keesokan harinya, berita bahwa klub Sabredau dan klub Pedang Dao dihancurkan oleh Siaping menyebar ke seluruh Universitas Yan Huang. Semua siswa gempar. Siaping mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Ini hanya awal. Dia pergi mengunjungi setiap klub besar satu per satu. Sialan, dia datang. Si brengsek Siaping itu benar-benar datang. Bajingan Sialan, dia menghancurkan klub Pedang Dao dan klub Pedang Dao, dan sekarang dia ingin membuat masalah di klub senjata tersembunyi kita. Ayo, ayo pergi bersama. Kita tidak perlu bersikap sopan kepada huligan seperti itu. Temukan seseorang, temukan seseorang untuk membunuhnya. Saya tidak percaya orang ini memiliki tiga kepala dan enam tangan. Semuanya, lakukan yang terbaik. Klub senjata tersembunyi kita tidak sia-sia seperti klub Pedang Dao dan klub Pedang Dao. Tidak akan mudah untuk dimusnahkan, dan pelakatnya tidak akan diambil. Para anggota klub senjata tersembunyi berteriak, dan mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar, menatap dengan marah ke arah Siaping yang datang ke pintu. Klub Pedang Dao dan klub Saber Dao juga membual seperti ini, tapi kamu tahu apa yang terjadi. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menyerah, bersujud dan akui kesalahanmu, dan aku akan mengampunimu sekali. Ampuni aku. Klub senjata tersembunyi kami juga membutuhkan belas kasihanmu. Pencuri sia, pergilah ke neraka. Serang tubuh bagian bawahnya dan hancurkan bolanya. Para anggota klub senjata tersembunyi sangat marah dan segera melemparkan senjata tersembunyi mereka untuk membombardir Siaping, tetapi mereka semua dihadang oleh teknik perlindungan tubuh Dark North milik Siaping dan berubah menjadi tumpukan besit tua. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Siaping bergegas dan menggunakan tangan dan kakinya seperti tiranosaurus berbentuk manusia. Hanya dalam setengah jam, semua anggota klub senjata tersembunyi dipukuli hingga jatuh ke tanah, dan presiden klub senjata tersembunyi ingin melarikan diri dengan membawa pelakat, tetapi ia disingkirkan oleh Siaping dengan batu bata terlebih dahulu. Tempat. Saya akan mengambil pelakat ini. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menantang saya untuk mendapatkannya kembali. Siaping juga mengambil pelakat klub senjata tersembunyi. Ah ah ah, pencuri sia, kami tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Tuhan, tolong pukul dia sampai mati. Mengapa Tuhan tidak membunuh dia? Dia tidak akan sombong lama-lama. Dia pasti akan menendang lempengan besi itu. Itu benar. Bajingan itu cepat atau lambat akan menderita. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bahagia. Anggota masyarakat senjata tersembunyi jatuh ke tanah satu per satu, melolong kesakitan, mereka semua sangat sedih. Masing-masing dari mereka mengerahkan semua keterampilan mereka, tetapi masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Siaping, malah mereka dipukuli dengan kejam, bisa dibayangkan kemarahan di hati mereka. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Siaping tidak peduli dengan perasaan hidden way upon society. Dia menantang masyarakat satu per satu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Iblis Siaping itu telah datang ke klub seni tinju kita. Sialan, apakah bajingan ini benar-benar ingin meratakan semua klub seni bela diri di Universitas Yan Huang? Dia terlalu sombong. Apa dia benar-benar mengira kita, anggota masyarakat, terbuat dari lumpur? Ditindas seperti ini, bahkan seorang Buddha pun akan marah. Semuanya, ayo kita bertarung dengannya. Jangan membual di sini. Dia sudah ada di depan pintu kita. Puluhan saudara kita tergeletak di tanah sambil meratap kesakitan. Sebaiknya kita ambil pelakat itu dan lari. Kalau tidak, kita pasti akan dipermalukan olehnya. Benar, bajingan itu hanyalah monster. Bahkan klub besar seperti klub seni pedang dan klub seni pedang diratakan olehnya. Klub kecil seperti kita sangat rentan. Semua anggota klub seni tinju ketakutan. Mereka telah menerima kabar bahwa Siaping berencana untuk menantang klub seni tinju mereka. Dengan keras, pintu klub seni tinju hancur berkeping-keping karena sebuah pukulan. Siaping langsung masuk, dengan tidak hati-hati. Dia telah memperlakukan klub seni tinju sebagai wilayahnya sendiri, seolah-olah dia telah memasuki tanah tak berpenghuni. Saya mendengar bahwa klub seni tinju telah mengumpulkan semua ahli seni tinju di Universitas Yanhuang, dan mereka mahir dalam seni tinju di planet Yanhuang selama ribuan tahun. Kali ini, saya di sini untuk belajar dari mereka. Siapa yang ingin untuk mati? Siaping, seperti seorang Grandmaster, tiba di depan sekelompok anggota klub seni tinju. Seperti gunung, dia menekan hati banyak siswa, memancarkan aura yang menakutkan. Semuanya, jangan takut padanya. Faktanya, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Benar, dia telah menantang tujuh atau delapan klub seni bela diri. Kekuatannya telah lama habis. Dia hanya tampil berani sekarang. Ayo kita serang bersama. Dua tinju tidak bisa mengalahkan empat tangan. Dia hanya satu orang. Kita bisa menenggelamkannya dengan air liur kita masing-masing. Pukulan acak bisa membunuh tuan tua. Ayo kita bergegas dan menjatuhkan anak ini. Anggota klub seni tinju berteriak dan bergegas, ingin mengepung Siaping. Bang, bang, bang. Siaping berubah menjadi binatang buas dalam bentuk manusia. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan besar, menghasilkan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Semua siswa yang melakukan kontak dengan tangan dan kaki Siaping dikirim terbang. Tangan, kaki, lengan, atau tungkei mereka patah. Singkatnya, mereka jatuh ke tanah dan meratap, seolah-olah mereka telah dikirim ke rumah sakit cacat. Terlalu lemah. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat ke arah kelompok anggota klub seni tinju, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Jangan berlatih seni tinju di masa depan. Itu terlalu memalukan. Tinjumu tidak bisa membunuh orang sama sekali. Mereka hanya bisa menggelitik. Anda. Para anggota klub seni tinju sangat marah. Mereka semua adalah ahli yang telah berlatih seni tinju selama lebih dari 10 tahun. Mereka telah mengembangkan seni tinju dasar hingga mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan jika mereka ingin maju ke alam master bela diri, masih ada harapan bagi mereka untuk mencapai alam grandmaster. Namun, bestart ini berani mengatakan bahwa tinju mereka tidak dapat membunuh orang dan hanya dapat menggelitik mereka. Ini keterlaluan. Dia meremehkan mereka. Namun, mereka tidak berkata apa-apa. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk membantah. Anggota terkuat dari klub seni tinju, presiden klub seni tinju, terlempar dengan sebuah pukulan. Semua tulang di tubuhnya patah, dan dia mengerang di tanah. Tidak ada satupun ahli di seluruh klub seni tinju yang bisa bersaing dengan siaping. Ingat, jika kamu melihatku di Universitas Yan Huang di masa depan, ambil jalan memutar dan menjauhlah dariku. Kalau tidak, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Anggap saja itu seperti mengajarimu sopan santun. Siaping berkata sembarangan, aku mengambil pelakat klub seni tinju ini. Jika kamu tidak senang, silakan datang dan temukan aku. Aku bahkan akan membiarkanmu hanya menggunakan satu tangan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil pelakat klub seni tinju dan pergi. Pada hari ketiga, siaping menantang klub seni bela diri dimanapun. Hampir semua orang mengetahuinya. Ah, siaping ada di sini. Iblis siaping itu ada di sini. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Kami sama sekali tidak menyinggung bestart itu. Mengapa dia datang dan mencari masalah dengan kita? Benar, kami hanya klub kecil. Kami bahkan tidak melawannya. Apa yang memberinya hak untuk datang ke sini dan menindas kami? Bajingan itu mengatakan bahwa klub kita berada di dekat klub senjata tersembunyi. Itu sedang dalam perjalanan, jadi dia menghajar kita di sepanjang jalan. Dia memukuli kita hanya karena sedang dalam perjalanan. Ini terlalu banyak. Dia bertindak terlalu jauh. Dia bertindak terlalu jauh. Dia jelas bertindak seperti seorang tiran di sini. Dia jelas-jelas menindas orang. Ketika tidak ada harimau di pegunungan, kera-kera menyebut diri mereka raja. Dengan penjahat yang mengamuk di Universitas Yan Huang, apakah kita masih memiliki kehidupan yang baik? Apakah kita masih punya masa depan? Seorang anggota klub seni bela diri kecil juga berteriak dengan marah. Klub mereka terletak di daerah terpencil dengan anggota kurang dari seratus. Namun, mereka masih ditemukan oleh Xia Ping dan ditantang. Hasilnya sudah bisa ditebak. Tidak peduli betapa marahnya mereka, mereka tetap dipukuli oleh Xia Ping. Selain itu, Xia Ping juga pergi ke klub seni senjata, klub seni tongkat, klub seni tendangan, klub seni kinggong, dan klub seni bela diri besar lainnya. Dalam sehari, dia mencabut sepuluh klub dan mengirim semuanya ke rumah sakit. Khususnya, klub seni bela diri yang menyebutkan di forum bahwa mereka ingin bertarung dengan Xia Ping dan mengatakan bahwa Xia Ping bukan tandingan mereka adalah yang paling menyedihkan. Bos mereka dipukuli hingga separuh tubuhnya lumpuh. Bahkan anggotanya sangat menderita sehingga membutuhkan operasi plastik. Hanya dalam tiga minggu, Xia Ping mengunjungi ratusan klub seni bela diri di Universitas Yan Huang, besar dan kecil. Dia menantang mereka satu persatu dan mengambil semua plakat klub seni bela diri ini sebagai piala. 366 Selama tiga minggu ini, forum sekolah juga bergejolak, dan banyak siswa yang memperhatikan pertarungan ini. Luar biasa, Xia Ping ini tak terkalahkan. Ratusan klub, ratusan klub, semuanya dikalahkan olehnya dalam tiga minggu, dan tidak ada yang tersisa. Para siswa senior itu mengaku sebagai pejuang yang tak terkalahkan, bertahan selama tiga tahun, dan tidak maju. Mereka juga memiliki garis keturunan seorang raja. Mereka banyak membual, tetapi mereka dipukuli oleh Xia Ping dan terbaring di rumah sakit sambil meratap. Bukan begitu, sekarang rumah sakit sudah penuh sesak dan hampir tidak ada tempat tidur. Ada beberapa siswa senior yang membual sebelumnya, tapi sekarang saya tidak tahu di mana mereka berada. Sekarang siapa yang berani mengatakan bahwa Xia Ping palsu, dan siapa yang berani berteriak di wajahnya, keluar dan ambil beberapa langkah jika kamu punya nyali. Jika bukan aku yang berbicara lebih dulu di musim semi, siapa yang berani bersuara. Di forum, banyak siswa membicarakannya, dan mereka sangat terkejut dengan rekor Xia Ping. Dalam tiga minggu berturut-turut, ratusan klub dikalahkan oleh Xia Ping, dan ia tak terkalahkan di seluruh dunia. Rekor pertempuran seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sekalipun beberapa orang dapat menantang sebuah klub sendirian, tidak ada seorang pun yang dapat menantang ratusan klub secara berturut-turut tanpa mengambil waktu istirahat. Mereka tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama karena konsumsi trukis saja. Masalahnya adalah Xia Ping hanyalah monster. Setelah berjuang sekian lama, dia tidak pernah kelelahan. Teruslah berteriak, teruslah berteriak. Bukankah para siswa Cloud Rilem itu sangat kuat? Panggil beberapa siswa untuk bertarung dengan Xia Ping dan lihat siapa master nomor satu di Universitas Yan Huang. Pada saat ini, seorang siswa dari Yan Huang Star melompat keluar dan mengejek sekelompok siswa di forum. Sebelumnya, mereka penuh amarah. Mereka diejek oleh para siswa Cloud Rilem dan mereka tidak bisa mengangkat kepala. Mereka dipukuli sampai babak belur dan hati mereka penuh dengan keluhan. Sekarang, seluruh Universitas Yan Huang dan ratusan klub seni bela diri dipukuli oleh Xia Ping seperti pengecut. Jika mereka tidak pamer sekarang, kapan mereka mendapat kesempatan untuk pamer? Satu lawan satu kentut, sekelompok orang dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Xia Ping, menangisi orang tua mereka, meminta mereka keluar dan melawannya sendirian, ini agak memalukan. Segera, seorang siswa Yan Huang Star berteriak, wajahnya penuh kebanggaan. Sebagai murid dari planet Yan Huang, dia merasa terhormat. Bagaimanapun, di klub seni bela diri Universitas Yan Huang, kekuatan utamanya pada dasarnya berasal dari alam langit. Siswa dari planet Yan Huang seperti dia pada dasarnya tidak dihargai dan tidak dapat menduduki posisi tinggi. Sekarang dia melihat sekelompok orang menderita kemalangan, dia merasa sangat nyaman. Saya khawatir hanya siswa elit yang dapat bersaing dengan Xia Ping. Masalahnya adalah jika seorang siswa elit mengambil tindakan, itu jelas akan menindas yang lemah. Sekolah pasti tidak akan mengizinkannya. Itulah mengapa Xia Ping tidak terkalahkan. Dia meratakan seluruh Universitas Yan Huang sendirian. Jika ini tidak terkalahkan, lalu apa? Para siswa yang lahir di alam awan masih membual bahwa Xia Ping pasti akan menendang pelat besi. Namun, setelah memusnahkan seluruh klub Universitas Yan Huang, saya tidak melihat pelat besi apapun muncul. Mungkin dia belum lahir. Setelah beberapa ratus tahun, saya khawatir dia akan mampu mengalahkan apa yang disebut lempengan besi. Banyak siswa dari planet Yan Huang mencibir dan mengejeknya di forum, seolah-olah mereka telah memenangkan pertempuran besar. Itu sungguh mengembirakan. Untuk apa kamu pamer? Benar, bukannya kamu mengalahkan banyak klub seni bela diri di Universitas Yan Huang. Kalian semua seperti putra Xia Ping. Jika kamu begitu kuat, kenapa kamu tidak mengenali ayahmu dan melihat apakah dia mengenalmu? Seorang siswa dari alam cloud menjadi gila dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Benar, kalian semua berpura-pura menjadi kuat. Apakah menurutmu dengan orang aneh seperti Xia Ping, level planet Yan Huang tinggi? Jangan bercanda. Tahukah Anda bahwa Anda semua adalah orang-orang yang berada di garis rata-rata? Miliki kesadaran diri. Saya pikir ini terlalu berlebihan. Hanya dalam tiga minggu, ratusan klub telah dikalahkan oleh Xia Ping. Saya tidak tahu berapa banyak siswa yang telah dikalahkan oleh bajingan Xia Ping ini. Apakah para pemimpin sekolah semuanya makan kotoran? Tidak ada yang peduli dengan perbuatan jahat bajingan ini. Benar, begitu banyak orang yang dipukuli. Ini jelas merupakan serangan yang berbahaya. Hubungi polisi dan tangkap dia. Dia akan segera dijatuhi hukuman lebih dari tiga tahun penjara. Polisi sudah lama tidak menangkapnya. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang telah diberikan kepada pimpinan sekolah untuk membantunya menekan masalah ini. Kudengar bajingan ini punya catatan kriminal. Dia menganiaya suji dan yang lainnya sebelumnya. Orang itu ingin menyelesaikan masalah ini dengan uang. Sial, lalu kenapa kita masih belajar di universitas? Universitas Yan Huang yang bermartabat telah jatuh ke titik ini dan dibeli dengan uang. Apakah masih ada hari untuk kita? Mari kita segera bergerak untuk mengutuk ke kejaman Xia Ping dan mengusirnya dari Universitas Yan Huang. Iya, jika ini terus berlanjut, Universitas Yan Huang tidak akan pernah mengalami hari yang damai. Banyak siswa dari alam cloud berteriak, dan kerumunan pun melonjak. Beberapa orang jahat juga mengunjungi forum tersebut. Karena mereka tidak bisa mengalahkan si pembunuh, mereka bisa menggunakan kekuatan sekolah untuk mengusir Xia Ping dan mengusir hama itu. Tangkap pantatku. Seseorang mencibir, ini adalah tantangan yang terbuka dan terbuka. Bahkan sekolah pun mengakui pertarungan ini. Jika tidak, sekolah akan mengirimkan guru untuk menghentikannya. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Kalian semua tidak cukup kuat. Kalian hanya tahu cara menimbulkan masalah dan memainkan beberapa trik. Semakin sering Anda melakukan ini, semakin kami memandang rendah Anda. Kami pikir Anda adalah sekelompok orang yang tidak mampu menanggung kerugian. Apa? Mendengar kata-kata tersebut, sekelompok orang menjadi gila. Wajah mereka memerah, tetapi mereka juga harus mengakui bahwa jika masalah ini tidak sesuai dengan peraturan sekolah, Xia Ping pasti sudah ditangkap sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Bahkan jika mereka benar-benar menimbulkan masalah, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada Xia Ping. Tapi memikirkan hal ini, mereka menjadi lebih cemberut. Mereka tidak berdaya. Dan hal ini tidak hanya bergejolak di forum. Banyak orang di sekitar Universitas Yan Huang mendiskusikan masalah ini. Terutama Suji dan kelompok wanitanya. Mereka semua ingin Xia Ping tidak beruntung, tapi sekarang setelah ini terjadi, bisa dibayangkan betapa tertekannya mereka. Sial, ini sungguh sial. Seorang gadis mengertakkan gigi, bagaimana kelompok siswa senior itu berkultivasi. Ini hanya membuang-buang budidaya selama beberapa tahun. Begitu banyak orang yang bersatu tidak bisa mengalahkan Xia Ping. Sebaliknya, mereka terhanyut dan membuatnya terkenal. Bukan begitu. Saat ini, setiap kali saya mendengar nama huligan Xia, saya menjadi marah. Dia jelas-jelas hanya seorang mesum, tapi sebenarnya dia punya reputasi yang hebat. Dia bahkan membuat namanya terkenal. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita akan membalas dendam? Apakah tidak ada orang yang menjaga huligan Xia? Sekelompok wanita itu marah dan cemberut. Semakin terkenal Xia Ping, mereka semakin kesal. 367. Di Ruang Pelatihan Universitas Yan Huang Xiao Yixuan saat ini sedang berkultivasi di ruang pelatihan. Setiap pukulan dan tendangan yang dia lakukan mengandung kekuatan yang sangat dahsyat, menciptakan ledakan udara yang memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Xia Ping. Dia juga telah mendengar segala macam rumor tentang Xia Ping. Matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Meski sangat oga-ogahan, ia juga mengaku tak mampu melakukan hal seperti itu dengan kekuatannya. Dengan kata lain, kekuatannya saat ini jauh lebih rendah daripada Xia Ping. Tapi justru karena itulah Xiao Yixuan semakin marah. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Xiao. Dia sangat berbakat dan jenius sejak dia masih kecil. Jika dia mendapat tempat kedua, tidak ada yang bisa mendapat tempat pertama. Sekarang dia benar-benar dilampaui dan diinjak kepalanya. Terlebih lagi, perbedaan kekuatan antara dia dan pihak lain sangat besar. Kemarahan seperti ini tidak dapat digambarkan. Aku pasti akan mengalahkanmu. Xiao Yixuan mengertakkan gigi, dan momentum tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Seluruh bumi tampak berguncang, dan terdengar suara gemuruh pukulan dan tendangan di aula pelatihan. Bahkan dua atau tiga kilometer jauhnya, suaranya masih terdengar. Namun, tindakan Xia Ping mungkin membuat beberapa orang sangat marah. Tetapi bagi Mubanceng dan orang lain dari Yan Huang Star, ini adalah berita bagus dan mengembirakan. Saudara Xia sungguh terlalu kuat. Rodi hanya bisa menghela nafas. Saya pikir saudara Xia sedikit merepotkan kali ini. Menjadi sasaran begitu banyak klub seni bela diri, dia kemungkinan besar akan dikeluarkan dari sekolah. Saya tidak menyangka keganasan saudara Xia berada di luar imajinasi saya. Belum lagi para Husky, dia langsung menghancurkan semua klub seni bela diri besar dan menghajar mereka hingga berantakan. Dia menghela nafas lagi dan lagi, merasa sangat terkejut dengan masalah ini. Bukan begitu. Ketika saya mendengar berita ini, saya tidak percaya sama sekali. Saya pikir ada pria yang sedang membual. Iya, kekuatan saudara Xia berada di luar imajinasi kita. Saya pikir saya bisa sedikit mengejar saudara Xia, tetapi sekarang sepertinya saya bahkan tidak bisa melihat langkah kakinya. Kecepatan kemajuannya sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa saudara Xia sekarang berada di alam seniman bela diri surga ke-8. Sulit membayangkan bahwa belum lama ini, kekuatan saudara Xia setara dengan kita, tetapi dalam sekejap, dia jauh melampaui kita. Itu terlalu menakutkan. Tetapi dengan cara ini, saya khawatir klub seni bela diri itu tidak lagi berani menargetkan saudara Xia. Mana mungkin aku berani? Apakah kamu tidak takut aku akan datang mengetuk pintumu lagi dan mempermalukanmu? Si Fei, Liu Qiang, dan yang lainnya juga sedang berdiskusi. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Xia Ping bukanlah seniman bela diri sederhana dan hanyalah monster, hal ini masih di luar imajinasi mereka. Dia sendirian menghancurkan semua klub seni bela diri besar. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa? Belum lagi melakukan hal seperti itu, bahkan sebelum ini, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki pemikiran seperti itu. Namun, Xia Ping telah melakukannya. Satu demi satu, klub seni bela diri Universitas Yan Huang ditindas. Kita juga harus bekerja keras, jika tidak, kita pasti akan menyeret kakak Xia ke bawah dan kehilangan muka demi planet Yan Huang. Mu Ban Cheng mengepalkan tangannya, dan semangat juangnya membara. Setelah datang ke Universitas Yan Huang, bakatnya tidak lagi terkalahkan. Ada ahli dengan garis keturunan bangsawan di mana-mana, dan ada juga orang jenius di mana-mana. Tidak mungkin dia menjadi sombong. Bahkan dibandingkan dengan keluarga kerajaan yang sebenarnya, keluarga mu telah menurun dan tidak dapat dibandingkan sama sekali, sehingga memberikan tekanan besar pada Mu Ban Cheng. Namun setelah melihat apa yang dilakukan Xia Ping, Mu Ban Cheng juga memiliki mentalitas bersaing yang tiada habisnya. Karena Xia Ping, yang juga berasal dari planet Yan Huang, dapat melakukan hal semacam ini, dia tentu saja tidak ingin ketinggalan. Dalam tiga minggu, dia akan menghancurkan ratusan klub seni bela diri. Presiden klub, yang mengaku tak terkalahkan, dipukuli seperti anjing mati dan dikirim ke rumah sakit. Banyak seniman bela diri bergabung, tetapi mereka dengan mudah dikalahkan, dan ada ratapan di mana-mana. Terminator klub seni bela diri, awan gelap yang menyelimuti Universitas Yan Huang, iblis yang menjijikan, tidak dapat disangkal menduduki peringkat sebagai orang yang paling dibenci di Universitas Yan Huang. Orang seperti itu bernama Xia Ping. Jiang Yaru, Namong Wu, dan Churong melihat pesan yang diposting di forum. Mereka secara alami mengetahui masalah ini, dan mereka semua sangat emosional. Apa yang dilakukan Xia Ping berada di luar imajinasi mereka? Suatu ketika, seorang mahasiswa dari kota planet Yan Huang biasa, biasa dan tidak dikenal, menjadi terkenal di seluruh Universitas Yan Huang. Tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatan seperti ini. Bahkan jika dia ditekan oleh banyak klub seni bela diri, itu tidak bisa menghentikannya. Selama itu adalah Connell, tidak peduli apa jenis tas yang dia kenakan, dia akan menonjol. Tapi hati mereka juga sangat enggan. Karena Xia Ping bisa melakukan ini, mereka tentu tidak akan ketinggalan. Mereka harus bekerja keras dan mengejar Xia Ping dalam hal budidaya. Di ruang konferensi di suatu tempat di Universitas Yan Huang, para pemimpin senior berkumpul. Baru-baru ini, seorang siswa muda sangat aktif dan menimbulkan banyak masalah. Banyak siswa juga bereaksi. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan semua orang. Kata seorang lelaki tua. Tubuhnya memancarkan aura yang tak terduga. Meskipun dia duduk di kursi dan bertubuh pendek, dia memiliki rasa keberadaan yang tidak dapat diabaikan oleh orang lain dan penuh tekanan. Ada juga lebih dari selusin lelaki tua yang hadir, semuanya adalah pimpinan senior Universitas, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Hei hei, aku juga mendengar tentang masalah ini. Dia sebenarnya menyapu bersih ratusan klub seni bela diri di seni bela diri lapisan ke-8, dan dia bahkan orang biasa di planet Yan Huang. Dia tidak sederhana. Memang benar untuk bisa mengalahkan keturunan keluarga raja, pemuda ini sangat kuat dan memiliki banyak potensi. Saya dengar dia juga anggota Giant Corporation dan direkrut saat SMA. Cek-cek, dia benar-benar memiliki mata yang bagus. Saya tidak menyangka perusahaan raksasa akan merekrut pemuda dengan potensi sebesar itu. Singkatnya, dia tidak melanggar peraturan sekolah, jadi tidak perlu menghukumnya. Terkadang, Universitas Yan Huang masih terlalu damai. Kebetulan diperlukan seseorang untuk mengaduk air berlumpur ini. Dengan rangsangan seperti itu, mungkin akan terbentuk persaingan yang bagus. Tidak perlu diperhatikan, amati saja secara diam-diam. Mungkin bukan hal yang buruk jika seorang pemuda yang sangat energi muncul. Selusin lelaki tua dengan santai mengobrol dan mengatur suasana pertemuan ini. Untuk pukulan besar ini, masalah siaping dan yang lainnya hanyalah permainan anak-anak. Selama tidak ada korban jiwa dan peraturan sekolah tidak dilanggar, itu bukan masalah besar. Selanjutnya, kita harus membicarakan tentang pembukaan pegunungan awan yang akan datang. Kali ini, Universitas Yan Huang kita tidak boleh kalah dari universitas lain. Jika tidak, Nenek Moyang Universitas Yan Huang akan dipermalukan oleh kita. Nada suara seorang lelaki tua sangat serius. Dibandingkan dengan masalah sepele siaping, masalah Cloud Mountain Rang adalah masalah yang paling penting. Ada banyak harta rahasia yang bahkan diinginkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat raja. 368. Universitas Yan Huang, di suatu tempat di ruang pelatihan. Saat ini, banyak orang berkumpul. Di antara mereka, ada seorang gendut yang sangat mencolok dan sempat menjadi fokus orang banyak. Dia adalah Feng Hetang. Saudara Feng, apakah yang kamu katakan itu benar? Saya mendengar bahwa Anda sangat akrab dengan dimensi siaping yang terkenal baru-baru ini. Seorang siswa memandang Feng Hetang dengan rasa ingin tahu. Siswa lain juga melihat ke arah Feng Hetang. Mereka sangat penasaran dengan siaping karena pencapaian siaping baru-baru ini terlalu dilebih-lebihkan. Dia baru saja menyapu seluruh klub seni bela diri Universitas Yan Huang. Bahkan beberapa siswa yang lebih tua yang telah belajar selama beberapa tahun bukanlah tandingannya. Mereka dengan mudah dikalahkan. Sekarang, banyak siswa yang gelisah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa reputasi siaping di Universitas Yan Huang telah mencapai tingkat tangisan anak-anak. Tentu saja, sejujurnya, saya adalah pengikut nomor satu saudara sia. Kami sangat dekat untuk menjilatnya, aku bahkan memberinya ciuman. Feng Hetang membual. Sejak siaping menyapu ratusan klub seni bela diri dan mengalahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya, ia memantapkan posisinya di Universitas Yan Huang. Sebagai pengikut nomor satu, status Feng Hetang pun meningkat. Bahkan ketika dia keluar untuk pelatihan, sekelompok orang dengan rasa ingin tahu menyanjungnya, yang membuatnya sangat bahagia. Apa-apaan. Sekelompok siswa tercengang, mereka merasa ada banyak informasi dalam perkataan Feng Hetang. Mulut semua orang bergerak-gerak saat mereka memandang Feng Hetang dengan aneh. Saudara Feng, sepertinya kamu dan siaping sangat akrab satu sama lain. Aku sudah menciumnya, hubungan ini pantas. Maaf, saudara Feng. Aku meremehkanmu sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu memiliki hubungan yang begitu dekat dengan orang sebesar itu. Itu benar-benar membuat orang memandangmu dari sudut pandang yang berbeda. Sungguh mengagumkan kamu bisa membungkuk dan tunduk. Banyak siswa yang penuh kekaguman. Untuk mendapatkan keuntungan besar, dia bisa melakukan hal semacam ini. Dengan semangat seperti ini, banyak orang tidak dapat melakukannya. Kamu terlalu sopan. Bukannya aku bisa tunduk dan tunduk. Hanya saja rasa hormatku pada kakak itu seperti ombak sungai yang tak ada habisnya. Juga seperti banjirnya sungai kuning. Feng Hetang melambaikan tangannya. Tidak peduli apa yang aku lakukan untuk kakak. Aku bersedia. Tapi aku tetap rendah hati dan tidak mengatakan apa-apa. Aku harap tidak ada yang menyebarkan berita ini dan menganggapku orang yang serakah dan sombong. Dia berpura-pura menjadi sangat rendah hati. Mulut para siswa bergerak-gerak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang tidak tahu malu. Dia benar-benar unik. Berhentilah membual di sini. Salah satu siswa sangat tidak senang dengan bualan Feng Hetang dan mencibir. Bahkan jika kekuatan seni bela diri Xia Ping sedikit kuat, karakternya tidak baik, moralnya rendah, dan dia hina. Hanya karena itu, aku meremehkannya. Wuss. Semua orang menoleh. Mereka semua mengetahui bahwa siswa ini berasal dari klub kendo. Dia telah dipukuli oleh Xia Ping dan harus terbaring di rumah sakit selama tiga hari untuk pulih. Tentu saja, dia membenci Xia Ping. Mendengar ini, Feng Hetang meliriknya sekilas. Oh, ada apa dengan kakakku? Apa yang salah dengan karakterku? Apakah kamu tidak melihat apa yang dia lakukan? Siswa itu melompat keluar dan mengutuk. Saya tidak peduli jika dia menantang klub seni bela diri besar. Ini adalah haknya. Tapi setelah dia mengalahkan klub-klub besar, dia bahkan mencuri pelakat mereka. Ini seperti membobol rumah seseorang untuk menghancurkan dan mencuri harta benda mereka. Kalau ini bukan perampok, apa itu perampok? Dia mencirikan perilaku Xia Ping sebagai perilaku perampok dan tindakan kriminal. Omong kosong. Feng Hetang berteriak dengan marah. Kakakku pergi ke klub seni bela dirimu untuk menantang. Itu adalah tur keliling, tur, untuk mendidikmu tentang cara berlatih seni bela diri, sehingga kamu dapat menambah pengetahuanmu. Tidak ada di antara kalian yang tahu bagaimana bersyukur. Sebaliknya, kalian mengira kakakku menghancurkan segalanya. Tahukah kalian apa itu rasa malu? Adapun pencabutan pelakat klubmu, itu berarti pencabutan makanan khas setempat sebagai oleh-oleh. Katakan padaku, apakah terlalu berlebihan untuk pergi ke suatu tempat untuk berwisata dan mengambil beberapa makanan khas setempat? Ludahnya beterbangan dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Anda. Siswa itu menjadi gila. Mengalahkan mereka setengah mati bukanlah untuk menghancurkan sesuatu, tetapi untuk mengajari mereka budidaya seni bela diri. Mencabut pelakat klub mereka berarti menghilangkan makanan khas setempat. Bahkan jika anda ingin memutarbalikan kebenaran, harus ada batasannya. Dia sangat marah karena dia menganggap pria gendut itu terlalu tidak tahu malu. Benar saja, dia bersekongkol dengan Xia Ping. Omong kosong. Feng Hetang melompat seperti seekor gajah yang mengangkat belalainya. Dengan suara keras, dia meninju, langsung membuat siswa itu terbang. Dia pingsan di tempat, dan separuh wajahnya bengkak. Saya, Feng Hetang, membenci orang-orang seperti ini yang suka memutarbalikan kebenaran dan memfitnah kakak laki-laki saya. Mereka semua tidak memiliki moral, etika, atau integritas. Mereka berbicara dengan hati nurani dan tidak tahu apakah mereka memiliki kegigihan dalam keadilan. Feng Hetang berkata dengan benar setelah melumpuhkan siswa klub Kendo dengan serangan diam-diam. Saudara Feng, kamu benar. Orang seperti ini memang seperti ini. Mereka tidak punya hati nurani dan hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Benarkah begitu? Siswa klub seni bela diri ini semuanya munafik. Anda tidak tahu betapa kotornya hati mereka, tetapi saya telah melihatnya. Mereka ingin menyakiti musuh dengan jahat padahal mereka bukan tandingannya dalam pertarungan. Orang seperti ini tercelah. Saya malu dikaitkan dengan mereka. Siswa di sebelahnya maju satu per satu untuk menyanjungnya. Sepertinya masih ada orang-orang saleh di dunia ini. Masih ada harapan bagi dunia. Dunia belum disesatkan oleh kejahatan. Feng Hetang menganggup puas. Beberapa siswa klub seni bela diri menjadi gila, dan hati mereka hampir meledak karena amarah. Seorang bajingan yang tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam berani berbicara tentang kesopanan, keadilan, kehormatan, kehormatan, dan keadilan. Siapapun bisa mengatakan hal seperti itu, kecuali si gendut sialan ini. Apa yang salah? Anda semua terlihat sangat tidak yakin. Percaya atau tidak, saya akan segera meminta kakak saya untuk keluar dan mengajari Anda cara berlatih. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan mengubah nama keluarga ku menjadi namamu. Feng Hetang memicinkan mata ke arah mereka dan sangat mendominasi. Matanya tertuju pada dahinya. Apa? Beberapa anggota klub pencak silat langsung ketakutan setengah mati dan menundukkan kepala. Jika siaping datang untuk membuat masalah, mereka akan mendapat masalah dan harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Saudara Feng, jangan repot-repot dengan para idiot ini. Benar, saya ingin tahu kapan Saudara Feng mengizinkan saya bertemu dengan Saudara Xia. Saya sudah lama mengagumi Saudara Xia. Jika Saudara Xia memanggil kami, kami akan segera datang. Iya, jika Saudara Xia dapat mendirikan sebuah organisasi, kami berkewajiban untuk bergabung dengannya. Sekelompok siswa berteriak. Mendirikan organisasi. Feng Hetang memutar matanya dan segera mendapat ide. Dia berkata, ini mudah. Sejujurnya, kakak laki-laki saya sudah lama ingin mendirikan klub seni bela diri, berharap untuk mendominasi Universitas Yan Huang. Jika kalian semua bergabung, itu akan sukses. 369. Keesokan paginya, matahari bersinar terang. Saat ini, Xia Ping sedang duduk di ruangan vila yang tenang. Suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti ruangan yang sunyi itu, seolah-olah udaranya bergetar. Pakaiannya tampak berkibar tanpa angin, dan jantungnya berdebar seperti genderang perang. Bang! Pada saat ini, Ki Asli di tubuh Xia Ping mencapai puncaknya, mendidih seperti lahar. Segera, titik akupuntur di tubuhnya terbuka, dan dia akhirnya membuka titik akupuntur ke-9. Alam surga ke-9 seniman bela diri. Hualala gelombang-gelombang-gelombang. Sejumlah besar Ki Asli mengalir ke titik akupuntur ke-9, seperti sungai yang mengalir ke laut. Garis meridian di tubuhnya bergetar, dan Ki Asli melonjak seperti air, mengandung kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, di bawah pengaruh seni abadi yang murni, Ki Asli dalam tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kekuatan esensi asli, berubah menjadi cairan merah tua, dan menetap di kedalaman dantiannya. Akhirnya dipromosikan ke alam surga ke-9 seniman bela diri. Xia Ping membuka matanya, memperlihatkan jejak cahaya yang menakutkan. Tampaknya ada nyala api yang berputar di dalam pupil matanya, dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dia merasa bahwa kekuatan tubuhnya dan Ki Aslinya sudah lebih dari 50% lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan kekuatan mentalnya telah sangat menurun, menjadi lebih kejam. Setelah tiga minggu berkultivasi, dia terus-menerus menantang klub seni bela diri lainnya, bertarung dalam ratusan pertempuran, dan sepenuhnya menyempurnakan energi pil yin yang mendalam dan pil peningkat esensi 9 putaran. Akhirnya, ia mengumpulkan cukup Ki Asli untuk menerobos ke alam surga ke-9 seniman bela diri. Kesembilan titik akupunturnya dipenuhi dengan Ki Asli yang agung, hingga mencapai ranah pil peningkat esensi 9 putaran. Ki Asli di sembilan titik akupuntur terus berputar, mengembun menjadi satu, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Ini adalah kekuatan puncak dari alam seniman bela diri. Alam surga ke-8 benar-benar berbeda dari alam surga ke-9. Entah itu kecepatan pemulihan Ki Asli atau jumlah Ki Asli, itu tidak sebanding dengan alam surga ke-8. Kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat, dan hanya setelah mencapai alam surga ke-9 dia dapat benar-benar menyentuh jejak misteri alam Master bela diri. Kekuatan esensi asli juga telah banyak berubah. Siaping menutup matanya, dan kekuatan mentalnya meresap ke setiap bagian tubuhnya. Dia merasa bahwa Ki Asli di kedalaman dan tiannya perlahan-lahan berubah menjadi esensi asli. Kekuatan esensi asli ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Jika sebelumnya, dia hanya bisa melakukan serangan tingkat Master bela diri yang mengandung kekuatan api, tapi sekarang dia bisa membuat 10 pukulan, yang 10 kali lebih kuat. Selain itu, kecepatan konversi energi vitalnya menjadi esensi vital juga meningkat pesat. Dia meningkat setiap saat. Jika dia bisa mengubah seluruh intisari dalam tubuhnya menjadi intisari setelah jangka waktu tertentu, maka dia akan benar-benar menjadi Master bela diri dan menjadi mahasiswa elit Universitas Yan Huang, sehingga meningkatkan statusnya. Begitu dia menjadi Master bela diri dan siswa elit, dia akan mengalami kemajuan pesat. Bahkan jika dia putus sekolah sekarang dan kembali ke Yan Huang Star, dia masih bisa menjadi seorang jenderal. Membunuh Siaping maju selangkah dan mengulurkan jarinya. True essence berwarna merah tua meledak, mengembun menjadi esensi di udara. Seolah-olah nyala api membakar ruang, memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Dong! Jari ini dengan mudah menembus dinding paduan titanium di depannya. Nyala api yang mengerikan membakarnya seolah-olah menembus tahu. Logam di atasnya meleleh dan menetes ke bawah. Sinar matahari di luar menyinari lubang dan jatuh ke tanah. Ini adalah kekuatan seniman bela diri di surga ke-9. Benar-benar tirani, tapi titik akupuntur ke-9 terlalu besar. Siaping mengepalkan tangannya dan merasakan ki asli yang kejam keluar dari tubuhnya. Dia sedikit emosional dengan kekuatan serangannya. Bahkan jika dia bertemu dengan master bela diri sejati di surga pertama, dia tidak akan takut pada pihak lain. Namun, ia segera menemukan bahwa titik akupuntur ke-9 sangat besar. Ki asli yang bisa ditampungnya dua kali lebih banyak dari gabungan delapan titik akupuntur sebelumnya. Jika dia ingin mengisi titik akupuntur ke-9 dengan tenaga chi, mungkin akan membutuhkan lebih banyak usaha dan menyerap lebih banyak energi. Selain itu, Siaping telah mengembangkan seni abadi yang murni, terus-menerus memperluas titik akupunturnya. Ki asli yang bisa ia miliki mungkin sepuluh kali lebih besar dibandingkan dengan seorang seniman bela diri biasa, sehingga membutuhkan lebih banyak sumber daya budidaya. Jika itu adalah seorang seniman bela diri biasa, dibutuhkan setidaknya tiga atau empat tahun untuk perlahan-lahan menyerap esensi langit dan bumi agar memiliki kesempatan mencapai puncak alam seniman bela diri surga ke-9 dan mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke alam master bela diri. Namun, Siaping kini memiliki total 160 ribu poin. Tentu saja, ia bisa membeli pil-pil obat dengan kualitas terbaik yang dapat meningkatkan ki asli di sekolah dengan cepat, sehingga menghemat banyak waktu untuk berkultivasi. Inilah manfaat memiliki uang, yang lain masih berkultivasi keras dan bekerja keras untuk menyerap roh langit dan bumi. Tetapi jika Anda punya uang, memakan pil obat akan sebanding dengan bertahun-tahun berkultivasi bagi orang lain. Kesenjangannya sangat besar. Di dunia ini, yang kaya semakin kaya dan yang kuat semakin kuat. Saya ingin membeli 15 pil Dragon Tiger Rui. Memikirkan hal ini, Siaping segera masuk ke situs pusat perbelanjaan Universitas Yan Huang dan segera membeli 15 pil Dragon Tiger Rui. Setelah pesanan dilakukan, seseorang akan segera datang untuk mengantarkan pil tersebut. Sangat nyaman. Namun, pil semacam itu harganya sangat mahal. Satu bernilai 10 ribu poin. Namun, Siaping tetap membelinya karena mengandung energi yang sangat melimpah. Dengan kekuatan naga dan harimau, maka teknik ini bisa mempercepat pengolahan ki asli dari dunia seniman bela diri. Dengan cara ini, dia hanya memiliki sisa 10 ribu poin, yang digunakan sementara untuk keadaan darurat. Momomomong, aku bertanya-tanya seberapa besar kebencian yang ku dapat selama periode ini. Siaping juga tiba-tiba teringat bahwa dia telah menimbulkan masalah akhir-akhir ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia provokasi dan memperkirakan dia akan mendapatkan banyak kebencian. Berbunyi Merasakan pikiran Siaping, sistem segera menjawab, Selamat kepada Tuan Rumah. Kali ini, Anda telah membangkitkan kemarahan Universitas Yan Huang. Anda telah memperoleh total 400 ribu poin kebencian. Ditambah yang sebelumnya, Anda memiliki total 850 ribu poin kebencian. Poin 850 ribu poin kebencian. Mata Siaping menunjukkan secercah cahaya. Dia ingat perintah sistem sebelumnya. Setelah mendapatkan sejuta poin kebencian, dia bisa mendapatkan tas hadiah besar yang disediakan oleh sistem. Ada manfaat yang tak ada habisnya di dalamnya. Dan jarak ke sejuta titik kebencian hanya berjarak 150 ribu, itu tidak seberapa. Sayang sekali saya masih membutuhkan 150 ribu poin kebencian. Siaping sedikit menyesal. Ia berpikir bahwa tindakan ini seharusnya bisa mencapai sejuta poin kebencian, namun ia tidak menyangka tindakannya akan terlalu singkat. Tapi ini juga normal. Meski tindakan Siaping menimbulkan kemarahan publik, tidak semua orang membencinya. Beberapa orang merasa bahwa dia tidak dapat dimaafkan, sementara yang lain menganggap dia adalah seorang pahlawan. Dan meskipun kelakuannya sangat tidak pantas sehingga menimbulkan masalah di mana-mana, itu tidak cukup membuat orang memiliki niat membunuh, sampai-sampai mereka tidak akan beristirahat sampai mati, jadi lumayanlah mendapatkan 400 ribu poin kebencian. Bip gelombang-gelombang. Tiba-tiba, pesan dari sekolah datang dari jam tangan pintar Siaping. Dengan sekejap, dia membukanya dan melihat, pegunungan awan dan kabut akan dibuka dalam tiga hari. Siswa yang ingin mendaftar, silakan masuk ke situs beranda sekolah, mengirimkan informasi, dan meninjau pendaftaran. 370. Pegunungan awan, apakah akhirnya akan terbuka? Siaping mengepalkan tangannya dan bersemangat. Selama beberapa minggu terakhir, dia telah belajar banyak tentang Cloud Mountain Rang. Meskipun itu adalah pegunungan, itu sebenarnya adalah dimensi alternatif. Energi spiritual di dunia ini kaya dan bisa dikatakan sebagai tanah harta karun primitif yang belum berkembang. Sejumlah besar kekayaan alam tumbuh di sana dan masing-masing bernilai sangat tinggi. Banyak seniman bela diri yang tergila-gila pada mereka. Terutama air kehidupan yang mengandung energi kehidupan dalam jumlah besar. Jika seorang seniman bela diri mengkonsumsinya, itu akan segera meningkatkan potensi hidupnya dan membantunya menerobos ke alam master bela diri. Itu adalah harta karun yang tidak bisa dibeli bahkan dengan uang. Tentu saja, Cloud Mountain Rang juga sangat berbahaya. Ada banyak monster yang kuat. Jika seseorang tidak hati-hati, dia akan menjadi makanan monster-monster itu dan mati dengan mengenaskan. Daftar Sekarang Tanpa ragu, siaping segera masuk ke beranda sekolah dan mengisi rinciannya untuk mendaftar misi ke Cloud Mountain Rang. Ding Gelombang Pada saat ini, sebuah halaman web muncul dari jam tangan pintar dan terdengar suara mekanis. Untuk mendaftar ke Pegunungan Cloud, kami perlu menguji budidaya seni bela diri Anda. Silakan berdiri di depan halaman web untuk inspeksi kami. Siaping menganggup dan segera berdiri di depan halaman web. Segera, seberkas cahaya biru diproyeksikan dari halaman web. Dari atas ke bawah, tampaknya telah melihat semua misteri seni bela diri siaping dan memeriksa sirkulasi meridiannya. Beberapa detik kemudian, suara mekanis terdengar lagi, tes lulus. Mahasiswa baru siaping telah maju ke surga kesembilan seniman bela diri dan memenuhi persyaratan untuk memasuki Pegunungan Cloud. Pendaftaran berhasil. Tiga hari kemudian, silakan berkumpul di pintu masuk Universitas Yan Huang dan naik kapal perang ke Cloud Mountain Rang. Dalam sekejap, halaman web ditutup secara otomatis setelah mengucapkan kalimat ini. Kesuksesan Siaping mengepalkan tangannya dan tersenyum. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus membayar puluhan ribu poin. Namun, setelah maju ke surga kesembilan seniman bela diri, dia memenuhi persyaratan dan tidak perlu membayar biaya apapun. Ding-dong gelombang. Tiba-tiba, bel berbunyi di luar vila. Hem, itu Feng Hetang. Tapi apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di luar? Siaping memasang ekspresi aneh karena dia melihat video pengawasan di luar vila. Tidak hanya Feng Hetang yang muncul, banyak siswa lain yang juga muncul. Semua siswa ini mengenakan jas hitam dan sepatu kulit hitam. Rambut mereka disisir ke belakang dan diwaks, begitu halus hingga semut pun bisa lepas darinya. Seluruh tubuh mereka memancarkan aura gagah berani. Semuanya tampak seperti gangster, kecuali tongkat baseball, parang, dan senjata mematikan lainnya di tangan mereka. Dengan keras, pintu vila terbuka. Siaping berjalan ke pintu, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Mengapa Feng Hetang membawa sekelompok penjahat ke sini? Kakak laki-laki. Melihat Siaping muncul, Feng Hetang langsung berteriak kaget. Dia kemudian menoleh dan berteriak kepada sekelompok antek di belakangnya, apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat dan sapa kakak. Ia sangat marah karena bawahannya tidak mengetahui aturan. Halo, kakak. Mendengar ini, kelompok bawahan di belakangnya, yang jumlahnya hampir seribu, semuanya berteriak serempak. Mereka menundukkan kepala secara serempak, dan suara mereka bergema di udara. Setiap orang dalam radius 10 km dapat mendengarnya. Beberapa siswa di asrama terdekat juga melongo, mengira sesuatu yang besar telah terjadi dan menyaksikan keributan di dekatnya. Kakak laki-laki, apa yang sedang terjadi? Sudut mulut Xiaoping bergerak-gerak saat dia melihat Feng Hetang. Mengapa dia tiba-tiba memiliki sekelompok antek yang memberatkan? Feng Hetang segera berkata, kakak, orang-orang ini telah mendengar ketenaran kakak dan sangat memujamu. Mereka semua ingin mengikuti kakak dan berharap kakak dapat membantu mereka. Saya melihat orang-orang ini sangat tulus, jadi saya dengan enggan menerima mereka sebagai kakak dan antek. Kami ingin mendirikan klub seni bela diri di Universitas Yan Huang di masa depan dan mendominasi. Dia mengungkapkan wajah kegembiraan. Iya, kakak, terimalah kami sebagai antekmu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi kami adalah yang terbaik dalam menindas orang dan menimbulkan masalah dimanapun. Kakak, kami selalu mengagumimu. Jika kamu bersedia menerima kami sebagai antekmu, meskipun kami adalah antekmu, itu tidak menjadi masalah. Mengenai masalah ini, kami sudah memiliki tingkat kesadaran tertentu dan tidak takut akan kematian. Kakak, terimalah kami. Meskipun kakak menyukai wanita, kami bisa mengenakan pakaian wanita setiap hari di masa depan. Sekelompok antek berteriak, menunjukkan ekspresi kemurahan hati kapan saja dan di mana saja. Mendengar kata-kata ini, mulut siaping bergerak-gerak. Dia tidak tahu dari mana para bajingan ini mendengar rumor aneh ini. Mereka sebenarnya ingin membantunya. Itu terlalu berlebihan. Apakah ada yang salah dengan otak para bajingan ini? Namun, motif orang-orang yang ingin menjadi anteknya tidaklah sederhana. Mereka juga ingin mendominasi Universitas Yanhuang, menindas orang, dan menimbulkan masalah. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka ingin menemukan pengisap untuk menutupi mereka dan kemudian membuat mereka nyaman untuk melakukan segala macam hal buruk. Tapi mungkin ini adalah sebuah peluang. Mata siaping menunjukkan secercah cahaya. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti tidak akan rela melakukan hal bodoh seperti itu dan menerima banyak beban. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia memiliki sistem kebencian yang super. Semakin banyak musuh yang dia miliki, semakin besar kebencian yang dia miliki, dan semakin kuat dia. Jika dia sendirian dalam menarik kebencian, kecepatannya terlalu lambat. Jika dia membentuk sebuah organisasi dan membiarkan sekelompok antek membantunya menarik kebencian, bukankah itu uang yang banyak? Oke, aku bisa menerimamu. Siaping segera berkata. Tiba-tiba, sekelompok antek, termasuk Feng Hetang, merasa sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Siaping akan menyetujuinya dengan mudah. Mereka awalnya siap untuk ditolak. Tetapi jumlah orang di organisasi kami masih terlalu sedikit. Siaping mengubah topik pembicaraan. Jadi, saya ingin Anda menarik lebih banyak orang untuk bergabung dengan organisasi seni bela diri kami. Apapun cara yang Anda gunakan, Anda harus menarik mereka. Dia memberi perintah kepada orang-orang ini. Menarik lebih banyak orang. Berapa banyak orang yang kamu butuhkan, kakak? Feng Hetang tercengang. Siaping berkata dengan acuh tak acuh, semakin banyak, semakin baik. Lebih banyak lebih baik. Tapi dengan melakukan itu, bukankah itu akan membuat organisasi seni bela diri kita menjadi sekumpulan penjahat dan orang jujur? Feng Hetang dan yang lainnya sedikit bingung. Lagi pula, organisasi pencaksilat mana yang tidak menerapkan kebijakan elit? Jika ingin bergabung harus memenuhi syarat tertentu dan mempunyai akhlak yang mulia. Anda harus melalui dua atau tiga pemeriksaan dan pemeriksaan berulang. Jika tidak, Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Tapi sekarang mendengarkan Siaping, sepertinya tidak ada syarat sama sekali. Kucing atau anjing manapun bisa bergabung. Apa yang kamu tahu? Yang kuinginkan adalah campuran orang baik dan jahat. Yang kuinginkan adalah suasana yang buruk. Siaping memandang Feng Hetang dengan jijik. Jika mereka semua adalah anggota yang berperilaku baik dan tidak pernah menimbulkan masalah, dia tidak akan menimbulkan kebencian apapun. Yah, terserah apa yang kakak katakan. Feng Hetang tidak peduli mengapa Siaping melakukan ini. Bagaimanapun, perkataan kakaknya benar. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apa nama organisasi seni bela diri kita. Terima kasih.